Halo jumpa lagi bersama Innof Channel dan kali ini kita membuat tebing taman atau relief dinding dan sudah banyak video konten cara pembuatan dinding relief taman bahkan lebih baik dan bagus dan ini lebih mengedepankan proses masa waktu dalam pengerjaannya dapat dikerjakan sebagai pengisi waktu luang dilakukan sebelum berangkat atau sesudah pulang kerja entah kerja kantoran atau apapun itu meluangkan waktu satu atau dua jam dengan dua ember adukan semen pasir lakukan setiap hari dan kita dapat membuat relief dinding taman dengan sendiri berikut tutorial dasar-dasar cara pembuatan relief dinding taman dinding bata merah sebagai media relief melekatkan dimensi awal dengan menggunakan bata dan adukan semen bentuk dimensi menurut selera dan keinginan masing-masing sambil menunggu dimensi pertama mengeras kita buat dimensi lain berupa batu dengan rangka besi dan kawat ram karena sering tertundanya waktu proses pengerjaan sebelumnya media dinding harus disikat dan dibersihkan rangka besi yang ditutupi dan diikat oleh kawat ram dan sebelum kawat ram diikat secara mengeliling bentuk terlebih dahulu jenis batu karakter yang diinginkan gunakan adukan dan polis sedikit demi sedikit pada permukaan kawat ram hingga menutupi seluruh rangka dan dimensi bentuk sudah didapatkan batu buatan yang dalamnya kosong kurang lebih seperti balon ini untuk mengurangi beban pada dinding dan untuk finishing dapat dilakukan pada waktu kemudian dan ini tukangnya kelas amatir tukang amatiran dan baru pertama kali membuat relief dinding taman artinya kita semua bisa membuat relief dinding taman di rumah sendiri dan polesan seperti layaknya mendempul jadi sedikit demi sedikit dan seringkali sendok adukan dicelupkan atau dibasahkan dengan air dan pada dimensi sebelumnya setelah adukan agak mengeras kita bentuk dengan pola selera kita sendiri dan ini relief dengan karakter batu lapis untuk pengurangan atau pengerokan pada relief kita gunakan gergaji besi dan jika ada kekurangan alur bisa kita tambahkan dengan memoles adukan pada saat pemelesteran antara sudut atau sisi pertemuan objek lain harus dirapihkan terlebih dahulu dan dilanjutkan dan dilanjutkan pembentukan relief karakter dinding taman dan ini saya kerjakan pada saat waktu luang berikut dengan kolam dan dinding relief taman cukup dengan dua adukan ember setiap harinya hingga selesai kurabi memakan waktu 2 bulan mungkin kalau dipercepat ya sehariannya harus lebih panjang lagi waktunya dan ini proses batu buatan dengan isi batak setelah penyusunan isi dan penapelokan adukan serta pembentukan awal setelah bentuk adukan membeku dapat kita lakukan dengan pembentukan batu menurut keinginan dan selera kita dan ini adalah karakter relief dengan bentuk karang purba dengan bentuk dan penapelokan adukan pada saat membeku dapat kita lakukan dengan penggoresan dengan menggunakan gergaji besi goresan mengikuti alur-alur serat sebagai tambahan ini adalah rangka taring guha menggunakan kawat ram setelah dibentuk dan digabungkan kita isi dengan adukan pada ram-ram kawat lakukan penggoresan alur karakter seperti sebelumnya setiap lapis pertemuan kita gores setiap lapis pertemuan kita gores dan kita pertegas untuk membentuk karakter dan sebagai tambahan berikut proses pengerjaan kolam dan seringkali dikeluhkan mengenai hal kawasan kebocoran berikut lantai kolam dengan kedalaman 80 cm setelah pemadatan tanah susun bebatuan besar di atas tanah bersihkan sisi sudut tepi kolam lumut dan sampah adukan menggunakan dikerik dengan gergaji besi siram menggunakan air untuk memastikan bersih atau tidaknya begitu pun batu-batu yang di atas lantai harus bersih lantai yang akan disemen sebelumnya siram dengan air semen lakukan penapelokan adukan pada lantai kolam penapelokan adukan semen dan pasir arahkan pada lantai dan sudut dinding lakukan ketukan atau cacah pada adukan usahakan pencacahan pada adukan hingga keluar sedikit air ini dengan tujuan agar merekat lebih maksimal memberikan senyawa pada lantai dan dinding dan gunakan bahan pasir yang halus dan semen ekstra atau 1 banding 3 per 4 dan isi semua selah-selah celah-celah yang ada hingga padat dan pemelesteran pada dinding pun harus dicacah dan ini sebagai alternatif lebih bagus dicor dan menggunakan besi rangka untuk cat pewarnaan insya Allah pada video konten berikutnya karena disini musim hujan salah tiga dan sekitarnya maka harus ditunda ada dua-dua-dua-dua ada banyak ya 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 selamat menikmati selamat menikmati sampai jumpa